Pedang kilat membasmi iblis jilid 10. Iblis betina jahat bentak Hui Hang dan kembali ia menyerang dengan dasyat, disambut oleh Kuan Im Sian Li dan begitu pedang mereka bertemu Hui Hang terhuyung ke belakang. BWS ini, kalau kau mengganggu anakku, demi Tuhan, ku bunuh engkau Tiaw San Ong kini menerjang dengan tongkatnya dan karena sekali ini bekas pangeran itu benar-benar marah dan mengerahkan tenaganya, Kuan Im Sian Li terpental ke belakang. Namun, wanita ini sudah nekat dan ia menyerang lagi sehingga terjadi perkelahian yang seru, Hui Hang tidak tinggal diam. Bermacam perasaan mengaduk hatinya. Perasaan girang karena ia bertemu ayahnya, juga rasa haru melihat ayahnya buta, dan bangga karena ternyata ayahnya seorang yang berilmu tinggi. Menghadapi Tiaw San Ong sendiri saja, Kuan Im Sian Li sudah repot dan terdersak, apalagi setelah Hui Hang mengeroyuknya. Kuan Im Sian Li sudah mencari kesempatan untuk melarikan diri ketika tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Hahaha, Tiaw San Ong si buta tidak mengenal malu melakukan pengeroyokan. Dan engkau Hui Hang, anak durhaka yang tidak mengenal budi orang, engkau patut dibunuh. Sejak kecil aku merawatmu, mendidikmu, dan sekarang engkau melarikan diri tanpa pamit. Hayo cepat berlutut akan tetapi sebelum Hui Hang menjawab. Tiaw San Ong yang menegur orang itu, Ong yang seengkau manusia busuk. Hui Hang adalah anakku, anak kandung, engkau tidak berhak atas dirinya keparat buta, aku memang mencarimu untuk membalas atas kematian istriku. Kuan Im Sian Li, mari kita bunuh ayah dan anak keparat ini. Ong yang sok menerjang Tau San Ong dengan pedangnya. Nampak pedang berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Memang datuk ini, liat ilmu pedangnya sehingga dia memperoleh julukan Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan. Kuan Im Sian Li juga menggerakkan pedangnya menyerang Tiaw San Ong sehingga bekas pangeran itu dikeroyok dua. Sejenak Hui Hang terbelalak dengan muka pucat, ibunya telah mati. Tadi Ong yang sok mengatakan bahwa dia hendak membunuh Tiaw San Ong untuk membalas atas kematian istrinya. Mungkin Tiaw San Ong yang membunuh ibunya? Tahan tanda seru ia berseru nyaring dan menggunakan sepasang pedangnya untuk melerai perkelahian itu dengan menerjang di tengah antara mereka. Ayah. Ia menghadapi Ong yang sok dan bertanya, apa maksudmu dengan mengatakan kematian ibu Ong yang sok memandang kepada Tiaw San Ong dengan mata melotot marah, lalu pedangnya ditudingkan ke arah si buta itu. Dia datang dan dia yang menyebabkan ibumu mati Hui Hang memutar tubuh menghadapi Tiaw San Ong dan suaranya gemetar ketika ia bertanya, benarkah itu? Engkau, engkau menyebabkan ibuku mati biarpun tidak dapat melihat, Tiaw San Ong naklum bahwa gadis itu menunjukkan pertanyaannya kepadanya. Dia menghela napas panjang, Hui Hang, ibumu memang tewas, ia membunuh diri setelah bertemu denganku, karena kini ia tidak lagi perlu menyiksa batin menjadi istri iblis ini. Dahulu ibumu terpaksa menjadi istrinya karena hendak menyelamatkan engkau, Tiaw San Ong, jahanam busuk engkau. Apapun alasanmu, engkau akan mampus di tanganku, dan kalau anak haram darimu ini, anak yang durhaka dan tidak mengenal budi, hendak membelamu ia pun akanku bunuh Ong yang sok menerjang lagi, menyerang Tiaw San Ong dengan kemarahan meluap, dan Kuan Im Sian Li juga menggerakkan pedang membantunya mengeroyok. Terdengar suara Tiaw San Ong yang menggeledek setelah dia memutar tongkat menangkis dan membuat pedang kedua orang datuk itu terpental. Dengar, Ouyang Sa dan Kuan Im Sian Li. Kalau kalian mengganggu anakku, demi Tuhan, aku tidak akan pantang membunuh kalian dua orang datuk itu kembali mengeroyoknya dan biarpun pundak kirinya sudah terluka, Tiaw San Ong mengamuk dan menandingi mereka berdua dengan gigih. Sejenak Huyang bimbang, akan tetapi entah mengapa, ia merasa kagum dan percaya kepada orang buta yang ia tahu adalah ayah kandungnya itu, maka tanpa banyak cakap lagi ia pun memutar siang kiam di kedua tangannya dan membantu ayahnya. Kekurangan tingkat kepandayan Huyang dibandingkan kedua orang lawannya ditutup oleh kelebihan tingkat Tiaw San Ong yang selalu melindungi dan membantu puterinya sehingga perkelahian itu terjadi amat serunya. Namun, tanpa diketahui orang lain karena dia tidak pernah mengendurkan semangatnya dan tidak pernah mengeluarkan keluhan, diam-diam Tiaw San Ong merasa khawatir karena luka di pundaknya mengeluarkan banyak darah dan hal ini akan memengaruhi kekuatannya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan suara melengking panjang ketika membentak dan tiba-tiba saja gerakannya amat dasyat menerjang ke arah Ouyang. Datuk ini terkejut, mencoba untuk mengelak, namun tetap saja ujung tongkat Tiaw San Ong berhasil menotok dada kanannya dan datuk itu pun terpelanting roboh dan mengerang kesakitan. Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi terkulai kembali. Kuan Im Sian Li sedang mendesak Huyang, akan tetapi sambaran tongkat di tangan Tiaw San Ong membuat dia terhuyung ke belakang. Kini, ayah dan anak itu berdiri berdampingan dan menghadap ke arah Kuan Im Sian Li yang tentu saja menjadi terkejut dan jerih melihat betapa kawannya, Ouyang Sek, sudah menggeletak dan tidak mampu bangkit berdiri lagi. BWS ini, pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Di antara kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Pergilah Kuan Im Sian Li BWS ini mengerutkan alisnya, matanya yang mulai basah air matuk itu memandang penuh kebencian. Tiaw San Ong, engkau boleh menganggap tidak ada urusan apa-apa lagi, akan tetapi dendam ini akanku bawa sampai mati. Setelah berkata demikian, ia membantu Ouyang Sek bangun berdiri, lalu menggandeng dan memapah datuk yang sudah dikenalnya dengan baik itu pergi dari situ, diikuti pandang mati ayah dan anak itu. Setelah mereka pergi jauh barulah Tiaw San Ong menghela nafas, kemudian dia duduk bersilah dan mengatur pernapasan dan nampak terengah lemah. Kau, terluka. Ouyang berkata lirih, masih belum mantap dan merasa kikuk untuk menyebut ayah. Akan tetapi, tanpa ragu lagi ia menghampiri orang tua buta itu, merobek baju di dadanya dan memeriksa pundak yang terluka. Hanya luka daging, akan tetapi cukup parah dan mengeluarkan banyak darah. Huyang menekan beberapa bagian di seputar luka untuk menghentikan keluarnya darah, lalu mengeluarkan obat bubuk dan mengobati luka di pundak ayahnya itu. Kemudian ia mengeluarkan sehelai kain ikat pinggang dari buntalan pakaian dan membalut pundak ayahnya. Setelah itu, ia duduk bersilah di dekat ayahnya. Semua itu dilakukannya tanpa sepatah katapun. Bahkan kini, duduk berdua di atas tanah, mereka pun tidak mengeluarkan kata-kata. Huyang, akhirnya Tiaw San Ong berkata, suaranya gemetar tanda bahwa hatinya terharu. Engkau, mau memaafkan aku Huyang menatap wajah itu, dan ia merasa terharu. Pantas saja kalau ibunya mencinta orang ini. Wajahnya masih nampak gagah dan tampan, masih berwibawa walaupun kedua matanya buta. Mengapa harus memaafkan ia bertanya heran karena memang tidak mengerti. Apakah ibumu, Pou Chulan, tidak pernah menceritakan kepadamu tentang aku, tentang kami berdua Huyang menjeleng kepala, akan tetapi ketika ingat bahwa orang yang diajak bicara itu buta, ia pun berkata, ibu hanya bercerita kepadaku ketika ayah, eh, Ouyang Sok itu hendak membunuhku, bahwa aku bukan anak Ouyang Sok. Dan ibu hanya mengatakan bahwa ayah kandungku bernama Tiaw San Ong. Ibu tidak tahu di mana ayahku itu, maka ketika Kuan Im Sian Li mengajakku untuk menunjukkan di mana Tiaw San Ong, aku ikut dengannya, dengan janji bahwa aku akan membantunya membunuh laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa yang hendak dibunuh itu adalah Tiaw San Ong yang oleh ibu dikatakan ayah kandungku itu. Apakah engkau ini yang bernama Tiaw San Ong? Apakah engkau ini suami ibuku, dan engkau ini sebenarnya ayah kandungku? Sebetulnya Ouyang sudah mendengar cerita ibunya mengenai hubungan ibunya dengan Tiaw San Ong, akan tetapi ia ingin mendengar penuturan pria buta ini untuk meyakinkan hatinya bahwa orang ini benar ayah kandungnya. Aku Tiaw San Ong Daulu Pangeran Kerajaan Li Usang, dan ibumu Pong Julan, selir kakakku yang menjadi kaisar. Kami berdua saling jatuh cinta. Namun, hubungan antara kami diketahui, dan kaisar memarahi kami. Aku merasa berdosa dan malu, maka di depan kakakku, aku membutakan kedua mataku, diampuni dan aku lolos dari istana, menuntut ilmu. Aku mendengar bahwa ibumu dihukum buang oleh kaisar, sama sekali aku tidak tahu bahwa ia ditolong oleh Ouyang Sa dan diperisteri. Ia mau menjadi istri Ouyang Sa karena ketika itu ia telah mengandung engkau, Hui Hong. Ia ingin menyelamatkanmu. Ah, betapa aku telah membuat Julan menderita. Aku berdosa kepadanya, dan ketika aku datang kesana untuk meminangmu, setelah aku mendengar semua itu dari bimuli Kuan Hwe Li, aku bertemu dengan ibumu dan ia mengatakan bahwa engkau pergi bersama Kuan Im Sian Li untuk mencari aku. Ibumu begitu bertemu dengan aku, merasa malu dan menyesal, dan ia membunuh diri, hening sejenak, dan Tiao Sanong mendengar suara isak tangis anaknya. Dia tidak dapat menahan kesedihan hatinya dan ia pun merabah-rabah ke arah puterinya dan dilain saat mereka telah saling rangkul dan bertanggisan. Ayah, Hui Hong terisak-isak. Ia merasa bersedih sekali. Ia adalah anak dari hubungan gelap antara pangeran Tiao Sanong dan selir kaisar, dan hubungan itu mengakibatkan ayah kandungnya membutakan mati sendiri, dan kini mengakibatkan ibunya membunuh diri. Ayah, kasihan sekali ibu. Ia meratap. Tiao Sanong mengelus rambut kepala putrinya. Sudah takdir demikian, anakku. Aku membutakan mata, ibumu membunuh diri, dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Marilah, anakku, kita kembali ke Hoasan dan kita bicara di sana. Ayah dan anak itu lalu meninggalkan tempat itu, mendaki Hoasan. Hui Hong menuntun ayahnya dan setelah tiba di pondok ayahnya, ia pun merawat luka ayahnya. Ia sudah mendengar semua tentang kuah Bun Hou dari ayah kandungnya, dan ketika ayah kandungnya menyatakan bahwa dia setuju menjodohkan putrinya itu dengan Bun Hou, tentu saja Hui Hong yang mencinta Bun Hou dengan sepenuh hati menyatakan kesediaannya. Mereka kini hanya menanti kembalinya Bun Hou rib puncak Hoasan. Bagaimana kereta kuda yang dikendalikan seorang kusir bijaksana dan pandai, bagaikan tanaman yang digulau entah seorang petani yang bijaksana dan pandai, sebuah negara akan menjadi aman tenteram dan subur makmur seperti jalannya kereta dan tumbuhnya tanaman apabila negara itu dipimpin oleh penguasa yang bijaksana dan pandai pula. Demikian pula dengan keadaan Kerajaan Chi, 479-501. Kaisar Siao Bian Ong adalah seorang kaisar yang bijaksana dan pandai, dan lebih dari itu pula, dia mencintai negara dan bangsanya, mementingkan kebutuhan rakyat di atas kebutuhan pribadi. Dia, sejak Kerajaan Chi berdiri dan dia diangkat menjadi kaisar, selalu berusaha untuk memakmurkan kehidupan rakyat jelata, menggalahkan pembangunan dalam segala bidang, mengulurkan tangan kepada yang miskin dan papa, menuntun dan membimbing, memberi modal kepada yang miskin, memberi penyuluhan kepada yang bodoh, bertangan besi dan mendidik kepada yang jahat. Bagi kaisar ini, yang menjadi kebutuhan mutlak bagi rakyat jelata pada umumnya adalah kehidupan yang aman tenteram tanpa gangguan orang jahat, pengayuman dari alat negara, lapangan pekerjaan yang luas sehingga memudahkan setiap orang mencari nafkah, dan murah serta mudahnya mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papan. Kaisar Siaw Bian Ong berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua ini dan dia terkenal sebagai seorang pemimpin negara yang pandai merangkul orang-orang berilmu untuk diajak bekerja sama, pandai menghargai jasa orang, akan tetapi juga keras dan adil tak mengenal ampun kepada para koruptor yang menjegal kebijaksanaannya, menggerogoti harta negara dan rakyat, dan yang suka memeras dan menindas rakyat menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak mengherankan kalau dalam waktu 4 tahun saja sejak berdirinya, kerajaan Cii telah mengubah keadaan kehidupan rakyat menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaannya ketika kerajaan Li Isang masih berdiri. Rakyat, seperti juga kanak-kanak memandang orang tua mereka, membutuhkan contoh dari para pemimpin para pejabat pemerintah. Orang tua yang cerewet, hanya memberi teguran dan nasihat tanpa memberi contoh, tidak akan ditaati anak-anaknya. Yang dicontoh anak-anak adalah sikap dan perbuatan si orang tua. Demikian pula dengan rakyat yang tentu akan muak kalau hanya dijajali slogan-slogan dan nasihat, akan tetapi melihat betapa para pejabat yang pidato berapi-api memberi nasihat itu sendiri melanggar semua anjuran yang dipidatokan. Kaisar Siao Bian Ong memberi contoh dengan mengubah kehidupan keluarga kerajaan Li Isang yang telah dijatuhkan dari kehidupan bermewah-mewahan menjadi kehidupan yang jauh lebih sederhana. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi diperkecil, pajak rakyat diperingan, dan pembangunan dilakukan di segala bidang. Tentu saja rakyat menyambut keadaan yang tumbuh dari peraturan-peraturan baru yang amat menguntungkan ini dengan gembira dan tanpa dibujuk lagi, dengan sendirinya rakyat mendukung pemerintahan baru yang bijaksana itu. Dan pemerintahan di negara manapun di dunia ini akan menjadi kokoh kuat apabila didukung oleh rakyatnya. Rakyat yang mencinta pemerintahnya pasti akan taat dan setia. Namun kecintaan terhadap pemerintah ini bukan datang begitu saja. Melihat kebijaksanaan kaisar kerajaan Chi, yang mengampuni dan tidak mengejar-ngejar sisa keluarga kerajaan Li Isang, bahkan membuka pintu lebar kalau mereka dan para bekas bangsawan Li Isang mau bekerja membantu kerajaan baru untuk memakmurkan kehidupan rakyat, dan pandai menghargai orang-orang berilmu, maka mereka yang memiliki kepandaian merasa tertarik dan banyaklah kaum ahli yang berbondong-bondong menanggapi undangan kaisar Siobian Ong untuk membantu pemerintah. Perkembangan yang amat baik dari kerataan Chi yang masih muda ini tentu saja tidak lepas dari pengamatan kerajaan UI, 386-532, yaitu kerajaan di sebelah utara yang didirikan oleh bangsa Toba atau Tartar yang menguasai wilayah utara dari lembah sungai kuning ke utara. Ada pun kerajaan Chi mempunyai wilayah dari utara sungai yang C ke selatan. Daerah yang amat luas antara sungai yang C dan sungai kuning, yang luasnya tidak kurang dari 300 x 800 mil, merupakan daerah tak bertuan, atau daerah yang selalu menjadi perebutan antara kerajaan UI di antara dan kerajaan di selatan, sejak kerajaan Li Usang sampai sekarang kerajaan Chi. Daerah tak bertuan ini dengan sendirinya menjadi daerah penampungan para penjahat dan golongan sesat dunia Kang Ou. Pemerintah daerah di wilayah ini terdiri dari orang-orang kuat dan hukumnya adalah hukum rimba, siapa kuat dia menang dan berkuasa. Kerajaan Mei yang waktu itu, sekitar tahun 483, dipimpin oleh Kaisar Tai Wu sebagai pengganti Kaisar Wei Taong, tentu saja merasa cemas melihat perkembangan kerajaan baru Chi yang ternyata kelihatan makmur dan didukung rakyat sehingga akan meupakan saingan yang lebih kuat dan berbahaya dibandingkan kerajaan Li Usang yang telah jatuh. Maka, Kaisar Tai Wu mengumpulkan para pembantunya mengadakan rapat dan akhirnya diambil keputusan untuk mengirim orang-orang pandai untuk melakukan penyelidikan dan kalau perlu menggagalkan usaha pemerintah kerajaan baru itu dengan menimbulkan pengacauan atau menyulut api pemberontakan di mana-mana. Rapat penting itu diadakan oleh Kaisar Tai Wu di dalam ruangan rahasia dalam istananya. Kaisar Tai Wu sendiri, seorang pria berusia 45 tahun yang bertubuh tinggi besar dan berwajah gagah, dengan metu yang lebar tajam dan suaranya yang tegas keras, memimpin rapat itu. Di sebelah kanannya duduk seorang kakek yang usianya sekitar 65 tahun bertubuh tinggi kurus dan mukanya pucat, kelihatan lemah dan loyo, akan tetapi sesungguhnya, dialah yang merupakan Kok Su, guru negara, penasihat dan juga guru dari Kaisar sendiri. Kakek ini disebut Tian Te Seng Jin, seorang Tosu, pendeta agamatu, yang terkenal sebagai seorang yang sakti, pandai ilmu silat dan ilmu sihir. Selain beberapa orang panglima besar yang hadir, terdapat pula tiga orang yang berpakaian preman. Mereka adalah murid-murid Tian Te Seng Jin, sehingga mereka itu pun menjadi saudara-saudara seperguruan Kaisar sendiri yang telah mendapatkan kepercayaan penuh membantu Kaisar dalam pemerintahannya. Tiga orang tokoh yang demikian sombongnya sehingga berani menggunakan julukan Bute XMKWI, Tiga setan tanpa tanding. Orang pertama berjuluk Petian KWI, setan dunia utara, bertubuh gendut dan bundar, berusia 50 tahun. Yang kedua berjuluk Wonha KWI, setan sungai kuning, bertubuh tinggi kurus dan matanya sipit. Ada pun orang ketiga yang wajahnya tampan gagah dan pesolek berjuluk Toat Beng KWI, setan pencabut nyawa. Mereka sebagai Suheng dan Sute dari Kaisar, mendapat kepercayaan penuh dan dalam rapat ini, Kaisar memberi tugas kepada mereka bertiga untuk melawat ke selatan dan membawa anak buah pilihan mereka untuk mengguncang kerajaan Chi tanpa melalui perang, melainkan melalui pengerusakan dan pengacauan. Bute Seng KWI segera memilih anak buah mereka yang terdiri dari orang-orang yang tangguh, mengumpulkan seratus orang dan membentuk kesatuan baru yang mereka namakan Tian Te Kui Pang, perkumpulan setan bumi langit, nama yang dipakai untuk menghormati guru mereka, yaitu Tian Te Seng Jin. Bagaikan segerombolan iblis yang menyeramkan, seratus orang ini bersama tiga orang pemimpin mereka, melakukan perjalanan, menyusup ke selatan secara berpencar. Gerakan yang dilakukan kerajaan WI itu amat dirahasiakan, bahkan penyusupan itu pun dilakukan secara berpencar, maka tak seorang pun di kerajaan Chi mengetahui atau menduganya. Keadaan di kota Raja Nanking tenang-tenang dan tenteram saja, tidak ada yang menduga bahwa saat itu, sekawanan manusia iblis menyusup dan membawa tugas yang akan menghancurkan atau setidaknya mengacaukan ketenangan hidup mereka. Pagi itu memang udara cerah. Musim Semit telah lewat dua bulan dan tumbuh-tumbuhan sedang sedar-segarnya, sehingga waktu yang amat indah itu dipergunakan banyak orang untuk menghibur diri sambil menikmati keindahan bumi yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan yang segar. Di dalam sebuah hutan, di luar kota Raja Nanking, nampak dua orang wanita sedang berburu binatang dengan anak panah mereka. Keduanya menunggang kuda yang besar gagah, dan keduanya nampak cantik sekali. Dari pakaian mereka, dapat diduga bahwa mereka berdua adalah wanita-wanita bangsawan, akan tetapi bukan putri-putri yang lembut dan lemah karena pakaian mereka ringkas, seperti yang biasa dipakai oleh para pengawal wanita dari Istana Kaisar. Dan memang sebenarnya lah, wanita berusia lima puluhan tahun yang masih cantik manis seperti berusia 30 tahun saja itu adalah Bimoli Kuan Hweli yang kini menjadi guru yang mengajarkan silat kepada para perwira pasukan kerajaan, sedangkan yang muda, berusia 23 tahun dan cantik manis, adalah Cialing Aye, murid Bimoli, yang kini bekerja di Istana sebagai pengawal pribadi permaisuri dan juga mengajarkan silat kepada para putri Istana dan para pengawal wanita. Hari itu mereka mendapat perkenan dari Istana untuk berlibur dan memburu binatang. Guru dan murid ini, yang telah memperoleh kedudukan lumayan, merasa gembira bukan main. Bimoli Kuan Hweli telah merobohkan seekor kijang dengan panahnya, sedangkan muridnya, Cialing Aye, telah merobohkan dua ekor kelinci. Mereka menggantungkan tiga hasil buruan mereka itu di sebatang pohon besar di tepi hutan, akan mereka ambil nanti kalau mereka sudah selesai berburu. Akan tetapi, sudah setengah jam mereka menyusup-nyusup ke dalam hutan dengan kuda mereka, mereka tidak lagi melihat binatang buruan. Ling Aye yang merasa perutnya lapar karena mereka tadi berangkat pagi sekali dan ia belum makan apa-apa, teringat akan dua ekor kelinci hasil buruannya dan seekor kijang hasil buruan gurunya. Subo, sebaiknya kita sudahi saja perburuan ini. Perut teucu, murid, lapar sekali dan sebaiknya daging kelinci dan kijang itu dipanggang selagi masih segar, Bimoli tersenyum. Air, begitu kau bicara tentang panggang daging, perutku mendadak saja bernyanyi dan menagih katanya dan kedua orang wanita itu lalu membalikan kuda mereka keluar dari dalam hutan, menuju ke pohon besar di mana tadi mereka menyimpan hasil buruan mereka agar tidak dimakan binatang hutan yang lain. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat ada tiga orang laki-laki sedang berdiri dan mengangkat muka, memandang ke arah dua ekor kelinci dan seekor kijang yang tergantung di antara renting pohon, menuding-nuding dan membicarakannya. Mendengar kaki kuda tiga orang itu memandang dan mereka terbelalak heran melihat bahwa penunggang dua ekor kuda itu adalah dua orang wanita cantik. Di lain pihak, Bimoli dan Lingaye juga mengamati tiga orang itu dengan pandang mata penuh selidik. Mereka bertiga itu berpakaian ringkas seperti pemburu dan kehadiran mereka di hutan menunjukkan bahwa tentu mereka itu juga pemburu-pemburu yang hendak memburu binatang. Di punggung mereka pun terdapat kelendawa dan anak panah. Setelah meloncat turun dari atas punggung kuda dan membiarkan kuda mereka makan rumput, dua orang yarita itu menghampiri tiga orang, dan Bimoli langsung bertanya, Sobat-sobat, apa yang kalian tonton tiga orang itu bersikap sopan dan mereka memberi hormat kepada Bimoli dan Lingaye maaf, To'anio. Kami adalah tiga orang pemburu yang hendak mencoba peruntungan berburu di hutan ini. Kami biasanya berburu di sebelah selatan, akan tetapi di daerah selatan sudah terdapat terlalu banyak pemburu sehingga hasil buruan hutan amatlah kurangnya. Kami ingin mencoba peruntungan di hutan ini dan kami merasa heran melihat dua ekor kelinci dan seekor kijang di atas itu. Siapakah yang menyimpan buruan itu di sana? Tanya di antara mereka yang mukanya berowokan, suaranya lantang namun sikapnya tegas dan sopan. Mereka memandang ke arah gendawa dan anak panah Bimoli. Itu milik kami, hasil buruan kami, kata Bimoli. Kami akan mengambilnya sekarang dan akan memanggang dagingnya karena kami sudah merasa lapar sekali. Ling Aye, ambillah kelinci dan kijang itu baik, subuh, kata Ling Aye dan sekali mengenjotkan kakinya, tubuh gadis itu sudah melayang naik ke atas dan hinggap di cabang pohon, lalu mengambil bangkai kijang dan dua ekor kelinci itu, dan meloncat turun dengan gerakan yang ringan dan gesit. Tiga orang itu saling pandang dan seorang di antara mereka yang mukanya licin halus seperti wajah perempuan, memuji, kepandayan nona sungguh hebat sekali. Kami kagum dan taluk, orang ketiga, yang pendek gemuk, tersenyum. Pantas saja jiwi sepagi ini telah merobohkan tiga ekor binatang buruan yang gemuk dan lezat dagingnya, sedangkan kami bertiga belum mendapatkan apa-apa sejak pagi, kiranya jiwi adalah dua orang pemburu yang gagah perkasa dan berilmu tinggi baru. Sekarang kami bertiga bertemu dengan dua orang wanita pemburu yang luar biasa katapulasi berwok. Melihat betapa tiga orang itu memuji-muji tiada hentinya, Ling Aye mengerutkan alisnya. Ia tidak senang mendengar rayuan pria, hal yang dianggapnya palsu, maka ia ingin menghentikan rayuan mereka dan berkata dengan suara yang agak ketus. Kami bukanlah wanita pemburu. Kami hanya iseng-iseng dan kami tidak ingin berkenalan dengan para pemburu, akan tetapi, ucapan yang agak ketus ini tidak membuat mereka mundur, bahkan si muka halus berseru heran, air, bukan pemburu. Kalau begitu, lebih mengagumkan lagi. Jiwi tentulah wanita-wanita Kang Owe yang bernama besar dan berilmu tinggi Ling Aye semakin tak senang. Diberi tanda untuk menghentikan percakapan, malah menjadi-jadi. Untuk membuat mereka jerih dan mundur, ia lalu berkata, kami adalah perwira-perwira pengawal istana. Harap kalian tidak mengganggu kami lebih lama lagi, kami sibuk hendak memanggang daging bimoli tersenyum saja melihat olah muridnya yang tidak suka diganggu itu, dan ia pun memilih batu yang bersih lalu duduk di atasnya. Tiga orang pria itu saling pandang, dan nampak mereka terkejut mendengar bahwa mereka berhadapan dengan dua orang perwira wanita dari pasukan pengawal istana. Kemudian, si Dwewok yang usianya sekitar 40 tahun dan agaknya menjadi pimpinan dari tiga orang itu, segera mengangkat kedua tangan ke depan dada, diikuti dua orang kawannya. Ah, mohon Jiwi sudi memberi maaf kepada kami yang lancang berani mengganggu Jiwi. Akan tetapi, karena Jiwi bukanlah pemburu, tentu kurang pengalaman, dan kurang perlengkapan untuk memanggang daging binatang buruan. Kami membawa bekal bumbu yang lengkap dan kami sudah terbiasa membuat daging binatang hutan menjadi hidangan lezat. Kalau Jiwi suka kami akan membantu Jiwi, menguliti hasil buruan itu, memberi bumbu dan memanggang dagingnya, dan Jiwi tinggal menikmatinya saja, Bimoli sekarang memandang kepada si berwok dan bibir yang selalu dihias senyum itu kini melebar, matanya mencorong. Kalian bertiga adalah pemburu-pemburu yang sama sekali tidak kami kenal. Mengapa kalian bersikap baik dan manis kepada kami si berwok itu juga tersenyum? Toanio tentu mencurigai kami dan ingin mengetahui pamrih dari kami. Memang ada pamrihnya. Pertama, kami juga sudah lapar, sejak malam tadi tidak makan apapun, dan kedua, tidak mungkin Jiwi dapat menghabiskan semua daging ini, maka selain mengharapkan dapat ikut makan, kami pun mengharapkan mendapat sisa daging untuk kami jadikan dendeng dan kami bawa pulang, kini Bimoli dan Lingaye saling pandang, lalu tertawa. Bagaimanapun juga, menguliti dan memanggang daging di tempat itu tanpa perlengkapan memang bukan merupakan pekerjaan mudah. Daging itu tidak akan enak kalau hanya dipanggang dan diberi garam saja, satu-satunya bumbu yang mereka bawa sebagai bekal dari rumah tadi. Baiklah, kami memang tidak suka ditolong orang tanpa ingbalan. Nah, kalian panggangkan daging-daging itu dan semua sisanya boleh kalian ambil, kata Lingaye. Ia pun mencari tempat yang bersih untuk duduk, tak jauh dari gurunya. Mereka hanya duduk dan melihat kesibukan tiga orang itu. Mereka itu menguliti kijang dan dua ekor kelinci, membuang isi perutnya, membuat api, mengeluarkan bumbu yang lengkap, dan ada yang mencari air dengan panci yang memang sudah mereka bawa sebagai perlengkapan. Mereka dapat bekerja cepat dan nampak jelas bahwa ketiga orang itu memang sudah terbiasa menyiapkan makanan dalam hutan. Sambil memanggang daging yang mengeluarkan aroma sedap karena diberi bumbu yang lengkap, tiga orang itu tiada hentinya menceritakan keadaan mereka sebagai pemburu-pemburu yang miskin dan tinggal jauh di dusun yang terletak di pegunungan sebelah barat Nanking. Mereka juga memuji-muji pemerintahan dari kerajaan Chi, dan seperti sambil lalu mereka juga menanyakan kedudukan dua orang wanita itu di dalam istana Kaisar. Karena sikap mereka yang biasa ramah dan tidak mencurigakan, Ling Aie menceritakan dengan sejujurnya bahwa baru beberapa bulan saja gurunya bekerja menjadi pelatih silat di istana, dan ia sendiri menjadi seorang perwira pengawal permaisuri. Setelah panggang daging itu matang, tiga orang pemburu menghidangkan bagian-bagian yang paling lunak dan lezat kepada Ling Aie dan gurunya, dan mereka pun mengeluarkan seguci besar anggur yang baunya harum sekali. Tentu saja guru dan murid itu menjadi gembira, dan mereka tidak menolak ketika disugui anggur di dalam cawan-cawan bersih yang memang sudah dipersiapkan tiga orang pemburu itu. Dimoli sendiri tidak menaruh curiga karena tiga orang itu pun minum anggur dari guci yang sama. Kalau anggur itu diberi racun, Tentu tiga orang itu akan roboh lebih dahulu karena mereka yang lebih dulu minum. Tiga orang itu tidak membual. Panggang daging itu sungguh lezat sekali. Lunak dan ada rasa bumbu asing yang aneh, namun yang membuat daging itu sedap. Guru dan murid itu makan sampai kenyang dan mereka masing-masing menghabiskan tiga cawan anggur. Hem, kalian memang pandai sekali memasak, kata Dimoli dengan senang dan ia menyusut bibirnya dengan sapu tangan. Semua sisa dagingnya boleh kalian ambil, kami tidak memerlukan lagi. Lingaye, mari kita kembali, matahari sudah naik tinggi, baik, subuh, kata Lingaye sambil bangkit berdiri dan menghampiri dua ekor kuda mereka yang masih makan rumput. Akan tetapi, tiba-tiba pandang matanya berkunang dan sekelilingnya seperti berputar. Lingaye mengeluh dan menggunakan tangan untuk memegang kepalanya, namun ia terhuyung. Ia masih sampat melihat betapa subuhnya meloncat berdiri dan gurunya itu membuat gerakan untuk menyerang tiga orang pemburu tadi, akan tetapi gurunya mengeluh dan terguling roboh. Lingaye tak dapat menahan kemarahannya karena ia dapat menduga bahwa ia dan gurunya telah keracunan. Kalian tanda seru ia melompat untuk menyerang, namun ia pun terguling karena pening dan roboh di dekat gurunya. Ia masih sempat melihat munculnya belasan orang yang berpakaian serbah hitam di tempat itu, lalu semua menjadi gelap dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Dimolikuan HW Li adalah seorang datuk yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan pengalaman luas. Kalau tadi ia sampai terkecoh dan minum anggur yang sudah dicampuri obat dius adalah karena ia menaruh kepercayaan melihat tiga orang pemburu itu juga minum anggur dari Gucci yang sama. Tentu saja ia tidak menduga bahwa tiga orang itu mempersiapkan segalanya, dan sebelum minum anggur, sudah lebih dahulu minum obat penawar racun atau pemius itu sehingga mereka tidak terpengaruh. Begitu ia bangkit dan merasa pening, ia pun maklum bahwa ia dan muridnya keracunan, maka ia hendak menyerang tiga orang itu. Akan tetapi, ia segera teringat bahwa gerakan yang mengerahkan Sinkeng akan membuat racun di dalam perutnya bekerja lebih cepat, maka ia pun sengaja membuat dirinya terpelanting roboh. Diam-diam ia mengerahkan tenaga sakti dalam perutnya, dan menggunakan telunjuknya untuk dimasukkan ke dalam mulut, menyentuh kerongkongannya. Seketika ia muntah-muntah, dan dengan penambahan dorongan tenaga Sinkeng, maka tenaga muntahan itu menjadi senakin kuat dan semua yang berada di dalam pencernaannya tertuang keluar melalui mulutnya. Juga anggur yang mengandung obat pemius itu. Yang tinggal di dalam perutnya hanya sedikit, dan yang sedikit itu tidak lagi mempengaruhi tubuhnya yang sudah terlatih dan kuat. Ia melihat betapa muncul nebelasan oraak yang berpakaian hitam-hitam maka ia pun menanti sampai mereka bergerak mendekatinya. Tiba-tiba ia meloncat dan mengeluarkan suara melengking panjang, membuat belasan orang berpakaian hitam-hitam dan tiga orang pemburu tadi terkejut setengah mati karena di dalam lengkingan itu terkandung getaran yang membuat mereka semua tergetar seperti lumpuh. Agaknya, belasan orang itu bukan orang-orang sembarangan. Terdengar seruan seorang di antara mereka, sumbat pelinga dan tangkap ia. Ia menggunakan tenaga sihir belasan orang itu menggunakan alat kecil penyumbat telinga, agaknya mereka memang sudah mempersiapkan segala kemungkinan, dan kini mengepung bimolikuan HW Li dan dari gerakan dan sikap mereka, datuk wanita ini maklum bahwa mereka bukanlah orang-orang lemah. Melihat ia dekepung belasan orang laki-laki yang berpakaian serba hitam, bimolikuan HW Li segera menggerakkan pedangnya. Ia tidak merasa perlu untuk bicara lagi karena mereka semua telah menyumbat pelinga mereka sehingga mereka tidak akan mendengar apa yang ia katakan. Dengan marah ia memutar pedangnya dan para pengepungnya terkejut sekali melihat gulungan sinar pedang yang menyelimut di tubuh wanita cantik itu. Mereka memperlebar kepungan dan mengeroyok dari sekelilingnya sehingga bimoli terpaksa harus melindungi tubuhnya dari gulungan sinar pedang tanpa mendapat banyak kesempatan untuk menyerang. Ternyata bahwa belasan orang itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Ketika seorang di antara mereka memberi isarat dengan mengeluarkan sebuah benda seperti gulungan kain, yang lain juga segera mengeluarkan benda yang sama. Tiba-tiba, seorang yang berdiri di belakangnya menggerakkan benda itu ke atas dan benda itu ternyata sehelai jaring hitam yang menyambar dan menubruk ke arah bimoli. Wanita ini cepat mengelak ke samping dan biarpun ia dapat menghindarkan diri dari terkaman jaring itu, ia disambut sambaran jaring lain. Ia mengelak dan menggerakkan pedang untuk menangkis, akan tetapi akhirnya, sehelai jaring menerkamnya dari belakang atas. Bimoli mengerahkan tenaga menggerakkan pedangnya. Ternyata jaring itu terbuat dari bahan yang kuat dan ulet, yang tidak menjadi putus oleh sabetan pedangnya. Ketika bimoli bagaikan seekor ikan terjaring, menggerakkan tenaga meronta-ronta dan tangan kirinya yang menangkap jaring itu berhasil merengut putus beberapa helai tali jaring, jaring kedua sudah menerkam di atas jaring pertama. Bimoli terkejut, maklum bahwa kalau banyak jaring menimpannya, ia tidak akan mampu lolos lagi. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mengaung-ngaung dan dua orang pengeroyok terpelanting dan jaring-jaring itu ditarik kembali, hanya tinggal dua helai yang masih menyelimuti dirinya. Akan tetapi karena dua orang pemegang tali jaring itu diserang oleh seorang pemuda yang memegang sebatang pedang sehingga mereka terdesak mundur dan dengan mudah bimoli lalu meronta melepaskan diri dari dua helai jaring itu. Pemuda itu berusia kurang lebih 28 tahun, bertubuh tinggi besar dan gagah. Dari pakaiannya yang ringkas saja dapat diduga bahwa dia seorang pemuda Kang Owi yang perkasa. Pedang di tangannya diputar membentuk sinar bergulung-gulung yang mengeluarkan bunyi mengaung-ngaung. Melihat ini, bimoli menjadi gembira dan cepat ia pun memutar pedangnya menerjang para pengeroyok. Agaknya para pengepung maklum bahwa pemuda itu seorang yang lihai. Apalagi dua orang di antara mereka telah roboh oleh pedang di tangan pemuda itu. Mereka mengangkat dua orang kawan mereka yang terluka dan melarikan diri menghilang ke dalam hutan. Bimoli tidak mengejar, dan pemuda itu pun tidak melakukan pengejaran. Mereka berdiri saling berhadapan dan berpandangan dengan penuh selidik. Bimoli tersenyum, memandang kagum karena pemuda itu memang gagah perkasa dan tampan. Airh, kalau aku tidak salah duga, bukankah engkau ini putra atau murid dari Bueng Tiamu Yangsek? Majikan lembah bukit siluman pemuda itu memberi hormat. Dia memang benar Ohi Yangtoan, putra tunggal Bueng Kim, pedang tanpa bayangan, Ohi Yangsek. Dia meninggalkan lembah bukit siluman dalam perjalanannya mencari Tiawihang, murid atau anak tiri ayahnya yang pergi meninggalkan lembah untuk mencari ayah kandungnya. Ohi Yangtoan ini jatuh cinta kepada adik seperguruan atau adik tirinya sendiri dan dia bertekad untuk memperistiri Huihang. Dalam perjalanannya menuju ke kota Raja Nanking dalam usaha mencari Huihang, dia melihat betapa bimoli dikeroyok oleh belasan orang, maka dia pun segera memberi bantuan. Dia tidak mengenal wanita itu, akan tetapi melihat seorang wanita dikeroyok belasan orang pria dan keadaannya terancam, tentu dia tidak dapat membiarkannya begitu saja. Apalagi wanita itu demikian cantiknya, dan ada seorang nona cantik lain rebah pingsan di atas rumput. Toan Nio, nyonya, sungguh lihai dan bermata tajam, memang benar dugaan Toan Nio, aku bernama Ohi Yangtoan dan ayahku adalah Bueng Piam Ohi Yangsek. Ayahku pernah bercerita tentang seorang datuk wanita yang lihai dan selalu nampak cantik dan muda, juga ia seorang ahli sihir. Tadi Toan Nio menggunakan kekuatan sihir, apakah Toan Nio yang bernama bimoli kuan HW Li bimoli tertawa girang? Ayah, engkau sungguh mengagumkan, tidak mengecewakan menjadi putra Bueng Kiam. Engkau gagah perkasa, tampan dan cerdik, bibi kuan terlalu memuji, kata Oh Yangtoan merendah, kini tanpa ragu lagi menyebut bibi karena ayahnya mengatakan bahwa ayahnya mengenal baik wanita yang dianggap setingkat dan segolongan dengan ayahnya itu. Akan tetapi, siapakah nona yang masih tak sadar itu, bibi ayah, aku sampai lupa. Ia adalah muridku dan tadi kami tertipu oleh tiga orang pemburu yang mencampurkan racun pembius dalam anggur yang mereka suguhkan, bimoli menghampiri muridnya yang masih rebah terlentang dalam keadaan pingsan, diikuti oleh Oh Yangtoan yang diam-diam memandang kagum kepada wanita muda yang cantik itu. Bibi, aku mempunyai obat penawar segala macam racun. Kalau boleh, biarkan aku yang menyadarkannya, kata Oh Yangtoan. Dimoli memandang wajah pemuda itu dan mengangguk sambil tersenyum. Sebagai seorang wanita berpengalaman, ia tahu bahwa pemuda putra datuk dari lembah bukit siluman ini tertarik kepada muridnya. Mengapa tidak, pikirnya, kalau muridnya dapat menjadi mantu Oh Yangsek, berarti ia mempunyai sekutu yang amat kuat. Setelah mendapatkan persetujuan bimoli Oh Yangtoan dengan girang lalu berlutut di dekat tubuh yang terlentang itu. Jantungnya berdebar keras karena dengan berlutut di dekat tubuh itu, dia dapat melihat dengan jelas bentuk tubuh yang ramping padat itu, wajah yang cantik manis. Dia bukan seorang yang berwatak matuk keranjang, akan tetapi Ling Aye memang memiliki kecantikan yang mampu menarik hati pria yang pendiam sekalipun. Oh Yangtoan mengambil dua butir pel merah dari sebuah bungkusan, lalu menghancurkan dua butir pel itu ke dalam secawan arak. Setelah itu, dia menotok jalan darah di kedua pundak dan tengkuk Ling Aye. Gadis itu belum siuman, akan tetapi sudah mengeluh dan dapat bergerak tanpa membuka macu karena masih dipengaruhi racun pembius. Karena ia sudah mampu bergerak, Oh Yangtoan merangkulnya dengan lengan kiri, membantunya bangkit duduk, lalu memaksanya minum obat penawar racun dari cawan. Biarpun tidak mudah, namun setelah Oh Yangtoan meniup ke hidung Ling Aye, wanita ini gelagapan dan terpaksa dapat menelan semua isi cawan. Oh Yangtoan merebahkannya kembali dan dengan jari-jari tangan penuh geirah, dia memijit-mijit pundak dan tengkuk Ling Aye, merasa betapa lembut kulit itu, betapa hangat dan berisi. Terima kasih telah menonton!